Wassabro, jumpa lagi di Gali Tambang Kali ini kita ada Exapator Tereg RH120 Ini unit sudah Parkir lama Coba kita lihat bucketnya Ada nggak? ONQ OK Wah banyaklah lawar Bucketnya sudah nggak ada Ini dia Dari depannya Coba kita kelilingi Sebelum nanti kita coba naik Nah ini dari samping kanan Mantap ya Ini yang tipe Baiko ONQ Tereg 120 Sudah di scrub unitnya Ini van motornya Ada dua di sini Saya juga belum pernah naik ke atasnya Karena ini sudah Unit tua ya Unit lama Mungkin kalau di Komatsu ini Setaranya PC 3000 Kayaknya setaranya itu Kalau di Lieber ini Setaranya Lieber R9350 Mirip lah Mirip-mirip kayak begitu Sekarang Penerusnya Karena sahamnya sudah dibeli Sama Keterpilar Mungkin Keterpilar berapa Tipenya Yang jelas ini Tereg RH120 Belum pernah naik Saya Nanti Mudah-mudahan Kita bisa naik Lewat tangga Itu Mantap ya Unit jaman purba Ini radiatornya ada dua Kayaknya Mungkin enginenya ada dua Bisa gak naik Seatasnya Ini tangganya Ini tangganya Kayaknya masih bisa Oke Masih bisa coy Nek duri Nah Tangganya Ini kemungkinan Kontrol untuk Naikkan turunkan tangga Nih Gak tau juga Wah ini dalamnya Coba kita naik atas dulu Kita naik atas dulu Tangganya seperti ini modelnya Nah Atas kabinnya Kedepan Masih aman ya Bagarnya masih ada Masih kokoh lah Nah ini Nanti Ini uniknya terek ini Kontrol palapnya Ada disini nempel Di atas Boom modulnya Cabinnya Nah Protorsit Nih seatnya Si trainer Nih joystick Nih panel-panelnya Monitor Jadul ya Sunit jadul memang Tuh Triple pedal Ini untuk AC Oke Jadul sticknya Mudah seperti ini Nah fungsinya sama aja Kayak ekspator pada umumnya Kalau ini untuk Ini untuk boom Naikkan boom Turunkan boom Bucket In Bucket out Yang ini Sebelah kiri ini untuk swing Swing kanan Ini swing kiri Ini aram out Aram in Sama seperti ekspator pada umumnya Coba lihat luarnya Nah Ini dia Nih Nih Kalau ini air cleaner kayaknya Ini housingnya air cleaner Yang sana juga Engine-nya ada dua ternyata Saya juga baru naik ini Tuma plernya Mantap Nah ini Coolernya Kemudian ini Hydraulic oil cooler Nanti kita masuk ke bawah Nih Kontor palapnya Ada di Atas Boom modul Kalau biasanya Kontor palapnya ekspator tuh Ada di bagian sini Bagian bawah sini lah Tengah Kalau untuk terek ini Disini dia Di atas Boom modul Terus Nah itu Kontor palapnya Keren ya Itu bukan kontor palap Ini Yang itu kontor palap Ini kontor palap Kayaknya itu aja Kontor palapnya ini Besar Baru simple Dengar-dengar dulu ini Tenaganya luar biasa Nah ini 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 apa ini ya Tanknya apa Kayaknya tanknya hidrolik Tanknya hidrolik Ini air cleaner Hosing air cleaner Itu juga Hosing air cleaner Untuk masing-masing engine Disini bawah sini Engine kanan Sebelah situ engine kiri Kalau ini Kulen Ini reservoir Kulen Radiator Ini mapler Kalau ini Untuk Gak tau dipendingin apa AC AC ini kayaknya AC Ini ada kondensor AC Untuk mapler Ini reservoir Radiator Sebelah Kiri Ini kayaknya Peel ini ya Oh iya Ini feel Feel filter Coba kita turun ke bawah Penasaran juga Saya Seumur-umur Baru ini Perang naik Nah ini terakhir Uji komisioningnya Nih Expire nya Tanggal Tanggal 20 Bulan 12 2013 Di parkirnya dulu 2013 Sudah Gak beroperasi lagi Ini kontro palapnya tadi Nih Coba kita Turun ke bawah Wow Mantap Ini ada Swing motor ya Ini swing motornya nih Kita tahu ada berapa Swing motornya Ada dua Turun ke bawah Biar lebih jelas Nah Nanti kita bakal ke situ Ke situ Yang ada tumbuhan Ada pohon di atas dump truck Coba ke situ nanti Kemudian sempat waktunya Kita turun dulu Mau masuk ke Engine room Nah ini Engine roomnya Ya belum Cuma pompa hidrolik ini Main pumpnya Ini ada PTO Ini pompa hidrolik Nah Ini tadi Ternyata Swing device-nya ada dua ya Swing motornya ada dua Satu Dua Kiri kanan Nah ini Ada dua Yang ini Ini Apa Center join Atau kalau di komatsu ini Si weeple join Si weeple joinnya satu Mantap Ada tampungannya Untuk Jadi Grease Grease Auto loop Grease sistemnya Untuk melumasi Si pinnya Boom ini Kepenuhan Dia ada Tempat Nampungnya ternyata Keren Nggak berserahkan Kayak unit-unit lain Langsung aja Jatuh ya Jatuh aja Kalau ini ada Kalau ini ada Tertampung disini Dan terbuang langsung Jatuh ke bawah Itu ada hostnya Jatuh ke bawah Mantap Nih PTO-nya ada dua NG-nya kiri kanan Ternyata Nih Nggak tahu ini apa Cukur Paham saya Pompanya ada Tandem ya Yang bawah Yang bawah Nggak tandem Yang bawah itu sendiri-sendiri Ada dua Ini ada gear pump Kayaknya gear pump Gear pump juga Ini Kalau ini pompa Untuk Ini kayaknya pilot Oke Ini untuk pen pump Ini Nah Kesana Nih Ada motor disini Ini untuk pendingin oli Hidrolik Cooler Hidrolik Oil coolernya Ini Ada dua Sana depannya belakang Pennya ada disini Yang kita lihat dari luar tadi Ini Vannya ada dua juga Depan belakang Wih Itu bucketnya ternyata Bucketnya ada disitu Nah Wah ini agak gelap Ini bagian engine Ini engine ya Gelap ya Coba Kita lihat Yang bleaknya Nah Ya lumayan lah Kelihatan sedikit-sedikit Ini engine ya Engine-nya Ada petunjuknya Nggak ya Engine-nya Engine menggunakan engine apa ini Nggak kelihatan Filternya fleet guard Oh kamin Kita engine-nya menggunakan engine kamin Engine-nya kamin Nggak tahu tipe-nya berapa ini KSK berapa Nggak ada juga keterangannya Ada keterangannya Nah ini engine-nya Engine kanan Sebelah sini Engine kirinya Sebelah sana Ya Coming Bisa keluar juga dari sebelah sini Nah Ini ada turbo Turbonya Turbonya 1 Karena Inland ya Tipe-nya Bukan V Engine-nya Inland nih Inland Berapa silinder 1 2 3 4 5 6 6 silinder Engine kamin Inland Nah ini radiatornya Radiatornya mengarah ke kantor Wig Ini radiator kiri Yang sebelah sini Radiator kanan Dia sudah menggunakan fan Untuk pendinginnya Pakai fan motor Ini Nah ini fan-nya Fan motornya Sudah pakai tenaga hidrolik Bukan lagi ikut putaran engine Oke Gelap Kita keluar Mantap ya Stainless Tipanya Ini Ini tadi ya Sama Yang sebelah Kanan juga 6 silinder 1 2 3 4 5 6 6 silinder Sama Kamin Ternyata engine-nya kamin Keluar Nih Mantap ya Ini pintu apa ini Dibuka Wah Ternyata bisa dibuka Nah ini Panel-panel elektriknya Panel-panel elektriknya Tuh Sama kayak punyanya libar modelnya Oke Tutup Ini ada kontrol palap juga di atas sini Kayaknya Oh ini HP F ini Blok-blok Blok HP F Tuh Nggak tahu itu apa itu Blok-blok juga Untuk ke arah bawah Triple Motor Ini untuk ngecek Olinya Oh ini Ini dipsticknya Dipsticknya Kalau kita mau ngecek Oli Swing device Sudah kering Nggak ada olinya Kayaknya Sama Sebelah sini juga Ini Dipsticknya Untuk ngecek oli Sudah Keras Olinya masih ada Masih level lagi olinya Selain sebelah situ Sudah kering Mungkin ada yang bocor Oke Kita turun ya Tadi Kalau mau lewat tembus Ada teman-teman Cari Danau yang kering Lagi kemarau Oke Turun Buketnya disitu tadi Masih banyak rumput Susah kita masuk Nah ini Exavator Tereg RH120 Oke Sampai disini dulu Seperti biasa Like video ini jika kalian suka Dan yang belum subscribe channel ini Subscribe dulu Sampai ketemu di video selanjutnya Mantap Exavator Tereg RH120 Keren Walaupun unit Sudah jadul Sampai jumpa di video selanjutnya